assalamualaikum salam sehat bro saya baru meminjam klakson ini dari tetangga saya karena kemarin dia masang klakson dengan menggunakan relay karena beberapa hal yang menurut saya salah pengertian yaitu pertama memasangkan klakson wajib menggunakan relay tapi setelah dipasang menggunakan relay tetap tidak bunyi alias suara jelek nanti akan saya jelaskan kenapa harus ditambah relay dan yang kedua tidak ada spesifikasi dari klakson ini berapa besar arusnya ini juga menurut saya penting tapi yang sudah saya perhatikan memang penjual tidak memberitahunya karena itu itu menjadi ukuran sangat penting Oke yang ketiga ini relight dinamakan flasher ini yang sedikit saya membuat bingung akhirnya saya baru tahu rupanya penjual sekarang relay ditulisnya flasher seperti ini jadi awalnya pertanyaan ini saya membuat saya bingung karena memasang klakson harus ditambah flasher paham ya Bro jadi kesalahan nama saja harusnya relay saya coba dahulu berapa sih besar arus ini untuk menghitung daya Oke saya coba dahulu tidak ada keterangan positif negatif ya jadi ini modelnya bolak-balik boleh atau saya cek dahulu ke bodi saya juga belum tahu Bro khusus merah CR7 ini saya ukur dahulu yang ke bodi apakah ada oke saya coba benar yang ke bodi tidak ada jadi bolak-balik boleh arus DC saya menggunakan switching saja oke ini buat kaget mungkin kalian perhatikan besar arusnya sekitar 2,2 2,3 ampere jadi cukup besar saya akan saya tunjukkan kesalahan dalam pemasangan oke saya gambar dahulu oke rangkaian dasar pemasangan klakson di motor seperti ini kalian perhatikan ini aki dan ini suit saklar horn atau klakson jadi fungsi relay ini sebetulnya umumnya suit ini dirancang untuk arus kecil jadi bila menggunakan beban besar seperti klakson ditambahkan relay jadi fungsi relay seperti itu sebetulnya bisa saja langsung asal dengan syarat suitnya bagus tapi untuk amannya fungsi relay disini sebagai pengganti suit kemudian fungsi suit untuk memperpendek kabel antara positif dan kabel ini maksudnya ini kalau di dalam motor kira-kira panjangnya dua meteran jadi untuk memperpendek jalur oke kesalahan yang dilakukan teman saya kemarin cara pemasangannya seperti ini jadi bila kalian tambah suit ini kalian lepas kemudian disini ada tulisan bentar saya lupa ini relaynya tulisannya 8586 kemudian ada suite gambarnya seperti ini kemudian ukurannya 8087 oke cara pemasangannya kalian perhatikan klakson ini kalian lepas ini bisa bolak-balik terserah jadi setelah dilepas ini kalian hubungkan kesini yang satu ke kaki 86 yang satunya lagi ke kaki 85 paham ya bro seperti ini kemudian klaksonnya kalian pindah ingat fungsi relay untuk mengganti suit dan memperpendek kabel kemudian klaksonnya ini yang paling penting saya gambar disini klaksonnya terlihat bodinya tetap yang kalian sambungkan ke ini 80 bro oke ini saya positifnya langsung saja saklar ke klakson satunya lagi kemudian positifnya ini kalian langsung hubungkan ke aki paham ya bro kesalahan yang dilakukan teman saya kemarin yaitu seperti yang kalian lihat bahwa pada saat dilepas ini merupakan kabel motor aslinya cuma kesalahan utama yang dilakukan teman saya menambah kabel ini dari positif aki langsung menggunakan kabel biasa seperti ini akhirnya kualitasnya buruk paham ya bro karena prinsipnya dia hanya tahu bahwa ini wajib redai padahal fungsinya bukan itu fungsinya memperbagus atau memperpendek kabel yang digunakan oke caranya gimana nah misalkan ini boleh bolak balik caranya kabel yang kalian gunakan untuk langsung ke aki ini saran saya bro agar kualitasnya mantap gunakan saja kabel yang persis yang ada pada motor yang digunakan di motor jangan menggunakan kabel lainnya hanya saja di double seperti ini kalian double saja seperti ini ini kabel motor yang ada di bengkel-bengkel jadi kalian paralel saya jamin kualitasnya mantap yang bungkus ini satu langsung ke aki satu usahakan kabel ini jangan lebih dari satu meter ini yang dipasang di motor teman saya juga melebihi satu meter sebetulnya kalau kalian ada uang atau ada kabel kalian double saja lagi sampai empat kabel tidak masalah karena tujuannya untuk meminimumkan resistansi yang terjadi pada jaringan atau pada rangkaian paham ya bro fungsi relay dan cara pemasangannya oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati